Sangat disarankan untuk Anda rutin cek DAPA website ataupun blog secara teratur Supaya Anda bisa tahu perkembangan website Anda dibandingkan para pesaingnya Tidak mudah untuk bisa menaikkan skor domain authority atau page authority dalam waktu singkat Hal ini disengaja mengingat persaingan sub google yang memang sulit diprediksi dan kompetitif Saya Indra Kusuma Sejati akan berbagi pengalaman bagaimana cara meningkatkan domain authority atau DAPA dan page authority pada website Oleh karena itu, cara terbaik bagi Anda lakukan adalah mengupdate SEO website secara keseluruhan Baik off page maupun on page nya Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan skor DAPA pada website Yang pertama, optimasi SEO on page Optimasi SEO on page merupakan fondasi untuk memiliki website yang berkualitas Dan tentunya, ia juga menjadi pendukung google untuk menaruh domain Anda pada posisi teratas di mesin pencari Sebab optimasi SEO on page akan mudah google untuk memahami website Anda dan isi di dalamnya Apakah sudah relevan dan permintaan user atau belum Sebagian dari Anda mungkin sudah cukup familiar untuk seluruh faktor dari SEO on page Namun kami akan meng-highlight faktor apa saja yang menjadi pemeran utama Yaitu update konten yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna Optimasi judul pada meta tag, meta detail dan description Heading dan subheading dan struktur H1, H2, H3 dan seterusnya Pada setiap konten Pengguna keyword senatural mungkin dan menghindari keyword surfing Optimasi video, foto, dan media lainnya di setiap konten Menambah internal link ke halaman lainnya Permiling yang sederhana Dua, optimasi SEO on page Jika on page memaksimalkan hal-hal di internal atau di dalam website Off page lebih mengutamakan hal-hal secara eksternal di luar website Sama dengan on page SEO off page memiliki berbagai faktor yang tidak hanya berkutat pada saat link building Apa sih itu yang disebut link building? Nah, link building adalah teknik untuk mendapatkan backlink Atau sederhananya adalah website lain mengarah link ke website Anda Namun selain link building Banyak faktor penting lainnya yang menunjang kualitas SEO off page Seperti listing bisnis Brand mention di media online Review dan engagement di media sosial Supaya lebih paham dengan SEO off page Anda bisa mempelajari tips di SEO off page Cara optimasi dalam 6 langkah Sia-sia kalau Anda sudah susah payah mengoptimasi on page Tidak melakukan apa-apa pada off page Seperti memakai sepatu Tidak mungkin kan Anda hanya menggunakan sebelah kiri saja untuk menjalankan Begitupun dengan SEO on page dan off page Yang keduanya harus dilakukan secara beriringan Ketiga, optimasi teknikal SEO Teknikal SEO merupakan fondasi keberhasilan SEO on page dan off page Cara umum, teknologi SEO mengacu pada struktur dasar website Seandainya struktur website Anda sudah cukup rapih Otomatis search engine bot akan lebih mudah meng-crawling website Anda Crawling atau web crawling itu sendiri merupakan proses pengindekskan website Untuk menunjang visibilitas website di mesin pencari Jadi ketika pengguna memasukkan keyword tertentu Yang berkaitan dengan konten Anda Maka halaman atau website Anda akan tampil di mesin pencari Optimasi teknikal SEO begitu penting Dan mencakup aspek yang sangat luas Namun kali ini saya akan menyebutkan beberapa saja yang sekiranya paling berpengaruh pada domain authority atau DA dan ranking Yaitu Pertama, daftarkan website Anda ke Google Search Console Google Search Console adalah tools gratis dari Google yang akan memungkinkan Anda Untuk mengirimkan situs web Anda ke mesin pencari agar bisa terindeks Ketika Anda untuk meluncurkan website Anda Anda harus mengirimkan Search Map XML ke Google Search Console Supaya ia bisa dengan mudah mengcrawling situs baru Anda Dan menampilkannya di hasil pencari Dua, buat sitemap XML Seperti yang dikatakan poin sebelumnya Anda perlu mengirimkan sitemap XML ke Google Search Console Untuk bisa terindeks Lalu, apa itu sitemap XML? Sitemap XML merupakan daftar halaman website berformat XML Yang dapat terbaca oleh mesin pencari Untuk diakses oleh pengguna Dan cara membuat juga sangat mudah Bisa dengan menggunakan bantuan plugin WordPress Atau iOS SEO Atau plugin Google XML Ketiga Atasi masalah duplikat konten Bila Anda memiliki konten Yang serupa di beberapa halaman website Anda Ini disebut sebagai duplikat konten Duplikat konten harus dihindari Karena dapat membuat mesin pencari bingung Dan Mana konten yang harus dinaikkan peringkatnya Alhasil Kondisi seperti ini Akan mempengaruhi Performa halaman Anda Di mesin pencari Dan juga performa SEO Tetapi Anda tidak perlu memblok atau menghapusnya Anda bisa membuat canonical link Untuk membedakan mana konten asli Dan mana yang ingin ditingkatkan di mesin pencari 4. Pasang SSL Cure Shocket Layer Mesin pencari Tentu ingin membuat penggunanya Selalu merasa aman dan sangat mengakses website Anda Itulah mengapa pentingnya Anda Untuk memasang SSL atau Secure Shocket Layer SSL merupakan sertifikat keamanan website Yang ditandai untuk perubahan pada URL Kalau sebelum pemasangan URL Anda di awal HTTP Ketika SSL dipasang Maka URL akan berubah menjadi HTTPS Selain memberikan jaminan keamanan Seperti menghindari pencuri data Dan salah kirim data SSL juga bisa meningkatkan reputasi website Anda Di mata Google Yang kelima aktifkan Google AMP AMP atau Accelerated Mobile Page Merupakan teknologi untuk mempercepat load Halaman website di perangkat mobile Ia bekerja dengan tiga komponen Yaitu AMP HTML Dan AMP JavaScript Dan AMP Chase Masing-masing mempunyai peran Untuk menekan faktor-faktor yang membuat load website menjadi lambat Akan tetapi, AMP hanya bisa diaktifkan Pada beberapa jenis konten saja Khususnya konten statis seperti artikel atau berita Namun, meskipun begitu Fungsi sangat penting untuk meningkatkan performa SEO secara keseluruhan Karena load website yang cepat Kemungkinan besar Semakin banyak pengguna yang akan membaca Dan membagikan konten Anda Otomatis ranking halaman Anda pun Berkesempatan untuk naik di mesin pencari Biasanya, website yang mengaktifkan Google AMP Juga memiliki tanda petir Empat Untuk website mobile friendly Punya website yang mobile friendly Sekarang bukan sekedar pilihan Tapi wajib Mengapa? Berikut adalah alasannya Satu Jumlah pengguna yang menggunakan internet dan mobile Lebih besar dibanding dari desktop Dua Google mengoptimalkan indeks website versi mobile Sehingga akan sulit terindeks bagi website yang tidak mobile friendly Keempat Berpengaruh pada ranking di mesin pencari Yang terakhir Website dengan versi dan mobile friendly Akan berdampak pada skor DA Ini dipicu oleh perintah Google Bahwa mobile friendly adalah persyaratan penting Pada ranking website Ada banyak macam untuk membuat website Anda mobile friendly Mulai dari pemilihan tema Mengguna front Mengoptimalkan gambar Mengurangi pop up Dan lain-lain Selanjutnya Yang kelima Tingkatkan kecepatan halaman website Salah satu faktor penentu ranking pada Google Adalah page speed atau kecepatan halaman website Faktor ini pun sudah diterapkan Google sejak tahun 2010 Untuk mengecek kecepatan website Anda Google menyediakan sebuah tool yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi Anda Yaitu page speed insync tools Dari hasil audit tersebut Anda bisa mendapatkan insync apa saja yang perlu dilakukan agar load website bisa meningkat Namun terkadang ada beberapa isu teknis yang kerap sulit untuk ditangani sendiri sehingga membutuhkan bantuan pihak developer Seandainya Anda tidak memiliki developer khusus untuk menangani Anda bisa melakukan beberapa hal Yang pertama menghapus plugin yang tidak penting Yang kedua upgrade versi WordPress atau plugin yang diperlukan Yang ketiga hubungi layanan hosting provider Anda dan mintalah laporan server performance Atau bila perlu Anda bisa mengupgrade ke server yang lebih powerful Yang kelima mengoptimalkan ukuran media seperti gambar dan video Yang terakhir gunakan CDN kalau Anda memiliki file CCS yang besar dan banyak pengguna media Yang keenam tingkatkan sosial signal Sosial signal mengindikasikan jumlah share, likes, dan visibilitas media sosial pada suatu website Inilah yang menjadi faktor-faktor penting dalam menunjang ranking Trafik organik dan jumlah backlog Dengan volume sosial signal yang tinggi Mesin pencari akan menilai website Anda memiliki konten yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat Itulah mengapa sosial signal juga penting untuk menaikkan skor domain authority website Ada beberapa strategi signal yang bisa Anda lakukan seperti memposting konten di berbagai platform media sosial Menggunakan visual foto atau video yang menarik membuat konten dan giveaway Bekerja sama dengan influence atau brand ternama sebagaimana Sebagainya 7. Lakukan riset keyword konten kompetitor Sebelum membuat konten Anda sebaiknya melakukan riset konten milik kompetitor dengan topik serupa Ambil contoh Anda ingin menulis artikel tentang plugin Chase terbaik Anda bisa memasukkan keyword plugin Chase terbaik di search engine Dan menganalisa konten-konten yang muncul di peringkat 3 besar Cari tahu konten apa saja yang mereka gunakan Isi dari setiap heading dan sub-headingnya Jumlah kata ataupun panjang kata konten Sumber apa saja yang digunakan Sebagainya Seperti baru Anda mulai memasukkan konten yang Anda buat Buat konten yang sekiranya lebih lengkap Menarik dan berkualitas dari kompetitor Bisa juga menambah elemen-elemen pendukung Seperti gambar, video, infografis, tabel, dan lainnya Untuk menambah follow konten 8. Bangun backlink yang berkualitas Backlink tidak hanya penting untuk menunjang skor DA Anda Tapi juga skor PA Namun pasti backlink Anda bukan datang dari website asal-asalan Popularitas website juga perlu diperhitungkan Agar mendapat backlink yang berkualitas Bagaimana caranya Pertama konten Anda yang berkualitas Juga peluang Anda untuk mendapatkan backlink Akan semakin sulit karena tersaingi dari konten lain yang lebih unggul Kedua Kedua Promosikan konten di media sosial Hal ini untuk meningkatkan volume social signal halaman Anda Sekaligus menarik website lain agar rela memberikan backlink ke konten Anda Terakhir Manfaatkan tulisan guest blog atau situs lain yang masih dalam satu industri dengan Anda Tindakan ini cukup berpeluang dalam menunjang exposure dan saling bertukar backlink dengan website lain Oh iya Di samping backlink Menguatkan internal link juga menjadi cara terbaik untuk menambah skor page authority Anda Idealnya Anda bisa menghubungkan ke konten dalam berhubungan untuk menunjang visibilitas di mesin pencari Selain itu internal link juga efektif dalam mengurangi tingkat bounce rate website Sembilan Buat konten yang mudah dibaca Selain mengutamakan kualitas isi konten, format penulisan juga tidak kalah penting Ini menjadi alasan pengguna agar lebih betah berlama-lama saat melihat halaman Anda Penulisan dengan struktur yang berantakan akan memicu pengguna malas untuk kembali berkunjung Dan alhasil skor page authority Anda semakin sulit bertambah Mulailah dengan menciptakan halaman yang mobile friendly Setelah itu baru Anda memperhatikan aspek lainnya Seperti buat heading dan sub-heading secara teratur Tingkatkan 2. Tambahkan bullet point atau number list agar memudahkan pembaca untuk melakukan scamming pada konten 3. Beri white space control atau paragraf tidak terlihat terlalu penuh 4. Pakai jenis dan ukuran font yang nyaman dilihat 5. Bold setiap kalimat penting agar mudah diingat pengguna 10. Buat konten secara rutin Menciptakan konten-konten yang refresh secara rutin merupakan langkah terakhir yang tidak boleh dilewatkan Manfaatnya tidak hanya dapat menaikkan skor PA saja konten-konten Baru tersebut juga mendorong pertumbuhan pengunjung popularitas mudah di terindeks dan performa SEO secara keseluruhan Jangan lupa juga rutin untuk mengupdate konten-konten lama Anda Entah dengan memperpanjang isi tulisan, menambah keyword, atau menambah internal link Setiap kali Anda mengoptimalkan halaman, mesin pencari akan mengindeks ulang Cari Indra ini cukup Ranking halaman feed Telah mendapatkan Chat Authority Atau DA Dan Page Authority Pada Website Anda Salam dari Indra Kusuma Sejati Terima kasih